Intro Panggung kampanye akbar Partai Solidaritas Indonesia di lapangan bola gedoya-gedoya selatan kepenceruk Jakarta Barat Jepol Insiden itu pun sampai membuat Gris Natali, Wakil Ketua Pembina PSI Porteriak Histories Dikutip dari Kemas.com, insiden itu terjadi pada Sabtu 27 Januari 2024 bermula saat Ketua Umum PSI Kaesang pengarah persam istrinya Erina Gudono hendak turun panggung setelah menyampaikan pidato di hadapan pendukung dan relawan Kaesang, Erina, dan beberapa pengawal hendak turun melalui tangga kecil di bagian kiri panggung Sementara Gris Natali pun bersama petinggi PSI lainnya mengikuti Kaesang dan Erina di pelagangnya Namun secara tiba-tiba bagian kiri panggung cupol dan terdengar bunyi seperti kayu patah Spontan, hal itu membuat Gris Natali teriak histeris Sementara Kaesang justru tampak santai Meski begitu, mereka langsung memundurkan diri setelah seseorang meminta agar tidak ada lagi yang menginjak area panggung sebelah kiri Kerati demikian, tidak menimbulkan korupan dan panggung juga masih berdiri kokoh Setelah beberapa saat, Kaesang berlalu meninggalkan lapangan bola gedoya Sementara Gris melakukan sesi wawancara dengan wartawan Susah area steril, petugas memasangkan garis tanda bahaya di area panggung sebelah kiri Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia